Inilah sosialisasi produk hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kota Jambi. Tampak hadir pada sosialisasi ini Ketua DPRD Kota Jambi, Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD dan Camat Sekota Jambi. Dalam sosialisasi ini dijelaskan mengenai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang diperuntukkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kepentingan masyarakat terhadap pelayanan publik. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan, roh dari pemerintah daerah adalah bagaimana mengimplementasikan pelayanan publik, sehingga dengan pelayanan itu masyarakat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan publik. Sosialisasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, karena memang rohnya daripada pemerintahan daerah itu adalah bagaimana mengimplementasikan pelayanan publik, sehingga masyarakat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan publik itu. Jadi tidak lagi misalnya aparatur sipil negara itu menjadi penguasa, tetapi harus menjadi pelayan bagi masyarakat. Ini yang kita selalu sampaikan kepada ASN Kota Jambi. Kita sudah banyak mendapat apresiasi penghargaan-penghargaan tentang pelayanan publik yang kita laksanakan. Contoh misalnya beberapa minggu yang lalu, Binas Penanaman Modal BTSP kita, Pelayanan Satu Bintu kita sudah ranking ketiga kategori utama se-Indonesia, mendapat penghargaan dari Menpat RP. Dan juga Duk Capil juga termasuk juga dalam inovasi pelayanan publik yang memang di Ombudsman juga sudah merupakan zona hijau juga. Di kesempatan ini, Wali Kota menghimbau kepada aparatur sipil negara Kota Jambi untuk menjadi pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Komitmen Wali Kota menjadikan ASN sebagai pelayanan masyarakat ini banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Apresiasi tersebut berupa penghargaan untuk organisasi perangkat daerah di Kota Jambi. Salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal BTSP yang telah mendapatkan ranking ketiga kategori utama se-Indonesia. Dinas ini mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayak Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan juga Duk Capil. Karena termasuk dalam inovasi pelayanan publik yang memang dinilai oleh Ombudsman juga sudah merupakan zona hijau. Seri Junia Putri, Jek TV, melaporkan.